Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman Humas Muda Indonesia yang hadir pada hari ini secara langsung maupun daring. Mohon maaf, saya tidak bisa hadir di lokasi bersama teman-teman semua. Namun saya sangat bersemangat dan bangga pada hari ini karena bisa bertemu secara virtual dengan Humas-Humas Muda dari seluruh Indonesia dalam event pemuda atau pertemuan Humas Muda Indonesia. Leaders of Tomorrow, begitu saya menyebutnya. Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, pemuda adalah pemimpin, pelopor, dan pembawa perubahan sosial yang mampu memberikan solusi-solusi positif, kreatif, kolaboratif, dan inovatif. Hal ini terbukti dengan perjalanan pergerakan nasional Indonesia tahun 1908 hingga 1928 yang merupakan suatu usaha atau tindakan yang dilakukan oleh pemuda dalam organisasi-organisasi gerakan pemuda pada masa pergerakan nasional dengan tujuan untuk memperbaiki dan mesejahterakan kehidupan bangsa Indonesia sampai pada akhirnya bersatu bersama untuk melahirkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang merupakan satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Iqrat ini dianggap sebagai kristalisasi, semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Melalui event ini, saya harapkan semangat dari Sumpah Pemuda dapat terinternalisasi dalam diri para humas Indonesia. Melalui event ini juga akan menjadi ajang humas-humas muda Indonesia untuk menunjukkan sepak terjang dan kiprah serta kolaborasi sebagai leaders of tomorrow dengan cara meningkatkan kompetensi, skills, serta berjuang dengan humas-humas muda di seluruh Indonesia agar Indonesia menjadi inspirasi dunia untuk maju bersama sesuai tema rangkaian 50 tahun perhumas kita yaitu Inspirasi Indonesia Untuk Maju Bersama. Indonesia adalah negara dengan sejuta potensi untuk menjadi bangsa yang besar dan beradab. Kekayaan alam serta keragaman budaya yang dimiliki adalah modal utama untuk menjadi bangsa besar yang berwibawa dan bijaksana di mata dunia global. Ada 270 juta masyarakat Indonesia yang bisa menjadi humasnya Indonesia bersama-sama teman-teman humas muda sebagai leadernya untuk menggaungkan potensi dan keragaman tradisi budaya dan dibesarkan dalam nilai-nilai budi pekerti yang luhur agar mampu berkontribusi di panggung dunia. Mengangkat kreativitas dan inovasi teman-teman muda di daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi, lapangan kerja, dan spirit serta keberagaman budaya untuk kemajuan Indonesia. Dan menciptakan semangat inklusivitas dan kolaborasi kelas dunia. Dan yang saya sampaikan tadi sangat powerful ketika misi, pesan, dan derap langkah serentak dari para humas Indonesia mampu melahirkan optimisme untuk menyongsong masa depan sebagai bangsa besar yang bermartabat dan disegani dunia. Sebagai mana kita belajar nilai-nilai dari Bapak dan Ibu bangsa kita yang pernah muda dan pernah berjuang membawa perubahan besar pada bangsa kita dan dunia, nilai-nilai yang perlu terus kita jadikan panutan dari mereka adalah memiliki visi dan misi yang jelas, semangat membara, tekad membawa perubahan sosial, konsisten dan tidak mudah menyerah, nasionalisme dan idealisme, menjunjung tinggi nilai-nilai budaya luhur, kritis dan dinamis, serta iman dan takwa. Mengutip dari para pemimpin dunia seperti Presiden Soekarno yang mengatakan bahwa orang-orang tua hanya bisa berminti, tapi seorang anak muda bisa mengubah dunia. Pesan saya di era dunia tanpa batas, informasi dengan mudahnya menyebar, dan saya berharap humas-humas muda yang ada di sini mampu menyebarkan cerita-cerita baik tentang Indonesia melalui hashtag Indonesia Bicara Baik. Kita bisa mulai lakukan ini dari sekarang, dari tangan dan ponsel pintar kita agar membawa perubahan pada kehidupan sosial, politik dan ekonomi Indonesia. Demikian para humas muda Indonesia, semoga apa yang saya sampaikan bisa membangkitkan semangat dan inspirasi teman-teman muda semua untuk bersama-sama membawa perubahan melalui event pemuda hari ini. Selamat belajar, berdiskusi, dan berkarya bagi para humas muda Indonesia. Salam Indonesia Bicara Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati. Om Shanti, Shanti Shanti Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih. Terima kasih.